Pemisah jumlah pengguna mobil listrik di Jawa Barat semakin tinggi, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan home charging PLN di Jawa Barat. PLN Ude Jabar mencatat pelanggan home charging service paling banyak di unit pelaksana pelayanan Bandung, Gunung Putri dan Bekasi. Jumlah pengguna mobil listrik di Jawa Barat semakin tinggi, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan home charging PLN di Jawa Barat. General Manager PLN Ude Jabarat Susiana Mutia mengatakan hingga Juli 2023 total pengguna home charging mencapai 313 pelanggan atau naik 198 persen dibandingkan jumlah total sampai dengan Juli 2020 yang mencapai 158 pelanggan. PLN Ude Jabarat mencatat pelanggan home charging service paling banyak di unit pelaksanaan pelayanan Bandung, Gunung Putri dan Bekasi. Peningkatan tersebut karena pelanggan lebih suka menggunakan layanan home charging atau mengisi daya di rumah seperti handphone, pengisian daya mobil listrik. Pelanggan home charging service ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk melaksanakan transisi energi dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Dan banyak pula manfaat yang diperoleh oleh pengguna mobil listrik setelah beralih dari kendaraan berpahan bakar posnya. Salah seorang pengguna mobil listrik Gatot Darwanto mengaku kini memiliki kebiasaan baru yakni mencharger mobil listriknya. Kini Gatot telah merasakan kenyamanan dan manfaat menggunakan layanan home charging PLN. Seperti diketahui sekarang saya dengan adanya mobil listrik ini kami mempunyai kebiasaan baru. Di samping kita mengecas handphone malam hari, kita juga mengecas kendaraan kami yaitu kendaraan listrik ini. Karena seperti diketahui bahwa PLN akan atau sudah memberikan diskon dari jam 10 sampai jam 5 pagi sebesar 30 persen. Sehingga kalau secara total itu akan murah untuk total KWH-nya. Apalagi kalau nanti satu bulan ya kita hitung ditotalkan satu bulan dia menjadi murah. Nah, diskon itu nanti diperhitungkan pada bulan berikutnya berupa token seperti yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya. Diharapkan penggunaan kendaraan listrik di Jawa Barat akan terus meningkat sehingga mendukung pemerintah dalam mempercepat program Green Lifestyle.